Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina meninjau langsung kegiatan eksavasi arkeolog di situs Dingkel Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Bupati Indramayu disambut langsung oleh Kepala Balai Arkeolog Jawa Barat Dini Sutrisna dan Ketua Tim Peneliti Arkeologi Situs Sambimaya Nanang Sabtono dalam kunjungannya Bupati Indramayu mendapatkan penjelasan detail terkait Kegiatan eksavasi di situs Dingkel oleh Tim Arkeolog Balar Jawa Barat dan BPCB Banten Nina meminta agar Tim Arkeolog dapat secepatnya mengungkap sejarah peradaban di Sambimaya ini Sangat menarik ini agar dapat segera terungkap sejarah peradaban guna di Sambimaya ini Jelas Nina Agustina Bahkan Nina menargetkan agar situs Sambimaya ini dapat terungkap dalam hitungan 12 bulan Sehingga masyarakat Indramayu dapat mengetahui silsilah dan sejarah dari jejak-jejak peradaban Masa lalu di situs Sambimaya ini Nina Agustina juga menargetkan agar situs Sambimaya bisa dapat dijadikan sebagai objek wisata budaya secepatnya Sementara Kepala Balar Jawa Barat Denysio Trisna mengajak pemerintah Kabupaten Indramayu Untuk bersama-sama mewujudkan kawasan situs Sambimaya sebagai kawasan budaya Untuk mewujudkan hal tersebut Kata Denny perlu dibentuk tim terpadu dari Pemkab Indramayu Balar Jawa Barat, BPCB Banten, dan TACB Indramayu Terkait tinggalan di Sambimaya ini Denny menjelaskan pembebasan lahan di sekitaran Situs merupakan prioritas utama dan segera dilakukan oleh pemerintah setempat Sehingga tinggalan yang saat ini masih tertimbun dapat segera terungkap Melalui kegiatan arkeologis Penelitian arkeologi yang berlangsung sejak tanggal 24 Mei hingga 9 Juni 2021 ini Berhasil menemukan dua struktur bangunan berukuran besar Berikut anak tangganya Kim juga menemukan fragment keramik asing yang diperkirakan berasal dari masa dinasti Ming Dan pecahan gerabah lokal bercorak gores Tim juga menemukan fragment tulang bovidai jenis sapi atau kerbau Diliput dari metropos1.com Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh